Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Suha Herman Untuk belajar mengenai sikl superspasial Kali ini saya akan mengenalkan mengenai line string atau garis Atau sebut juga line Sebuah line string atau line itu dibentuk oleh beberapa titik Jadi sebuah garis itu terbentuk oleh lebih dari satu titik Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya Namun tidak membentuk kurva tertutup Kalau membentuk kurva tertutup nanti berubah bentuknya menjadi poligon Sini saya akan demokan langsung Pertama saya akan tangkap beberapa titik di area-area peta ini Ini saya akan tangkap Lalu saya simpan dulu informasinya disini Kemudian saya akan tangkap lagi beberapa titik Disini misalnya Kemudian saya ambil lagi beberapa titik lagi Disini misalkan Dan terakhir saya ambil satu lagi titik Disini misalnya Seperti terlihat disini Saya memiliki informasi Tiga buah Empat buah titik Yang nantinya Empat buah titik Yang nantinya akan saya bentuk dari empat buah titik ini Satu Dua Tiga Empat Saya akan bentuk menjadi sebuah garis Garis itu tidak harus Rurus sama sekali Bisa Terbentuk kurva V dan sebagainya Untuk line string Sampai disini adalah Ini X nya Dan ini Y nya Jadi setiap Setiap Poin itu memiliki koordinat X dan Y Nah informasi ini akan saya bawa menjadi sebuah line string Seperti ini Agar saya informasi ini Lalu disini Titik keduanya Dan titik ketiganya Dan ini titik keempat Oke Keempat titik tersebut telah saya masukkan ke dalam sebuah line string Kemudian saya akan masukkan informasi ini Kedalam variable Misalkan saya masukkan variable line Sebagai Saya declare dulu Sorry Sebagai dia harus Departure max Biasanya Kemudian Saya masukkan Line ini Di dalam Ini Oke Saat ini saya memiliki Sebuah Sebuah variable Dramaline Yang saya isi dengan informasi line string Kemudian ini saya akan bentuk menjadi sebuah garis Dengan memasukkannya ke sini Dan disini saya declare sebuah variable lagi Menama garis Kemudian Saya isikan variable garis ini Untuk membentuk sebuah data geometri berbentuk garis Seperti yang di video sebelumnya saya contohkan Oke Saya akan terkrimi Lalu akan saya masukkan ke dalam tabel yang di video sebelumnya pernah saya buat Namanya adalah objek spasial Oke Saya value Kemarin saya kasih dua Dan Sini Lalu Ini saya jalankan Dan berhasil masuk Satu row Coba saya panggil Hasil Tampak disini Bahwa Saya berhasil Memasukkan Garis tersebut dengan kode 2 Kedalam variable geometri Sorry Kedalam field geometri Yang bernama fieldnya kiom Kita lihat di spasial resultnya Dia akan membentuk garis seperti ini Lihat Ini adalah Titik pertama Titik kedua Titik ketiga Dan titik keempat Berhasil membentuk garis Seperti itu Kita juga dari sini bisa menghitung berapa panjang garisnya Dengan cara menghitungnya adalah Saya bisa Dengan Adanya garis ini Garis ini pun dapat kita hitung Berapa panjang garis tersebut Satuannya adalah Mektor Dengan cara menggunakan OGC ST length Caranya adalah seperti ini Kita panggil fieldnya Namanya Geom Kita masukkan OGC nya ST length Terima kasih Dan Panjang garisnya adalah 571,2 meter Demikian Dengan saya Suherman Bermain-bermain dengan garis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!